Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Raman Surya Nugraha Pada video kali ini saya berbagi informasi seputar hashtag yang ramai Salah satunya yaitu WAGB Aplikasi ini memicu kontroversional karena Dapat menghilangkan keprivasian seseorang Seperti ini salah satu screenshot postingan dari Twitter Yaitu ada fitur nonaktifkan penerusan Mengizinkan Anda mengirim ulang pesan tanpa tag teruskan Biasanya kan ketika kita meneruskan sebuah pesan dari handphone yang lain Akan ada tulisan teruskan pada bagian atas pesan Dan ada fitur juga pesan anti hapus Sehingga orang lain tidak dapat menghapus pesan Anda Terus selanjutnya ada perlihatkan cetang biru setelah balasan Jadi kontak hanya akan melihat tanda cetang biru setelah Anda membalas Ini penting sekali sih karena cetang biru itu bisa mengetahui apakah Whatsappnya itu aktif atau tidak Apakah sudah dibaca atau tidak Dan untuk fitur status ada fitur sembunyikan lihat status Jangan beritahu kontak bahwa Anda melihat status mereka Dan ada fitur lagi status anti penghapusan Status atau sorry yang dihapus tidak akan dihapus Untuk Anda Ini berbahaya sekali apabila kita salah memposting suatu gambar Ada yang tweet disini dengan Anda memakai WAGB saja Anda tidak terhitung sebagai manusia Mungkin ini sedang memiliki masalah pribadi terhadap WAGB ini ya Ada juga yang mengirimkan gambar Yaitu Sekali nyempah membuat gini doang Itu salah tadi Ini mungkin ada yang sedang salah kirim Namun tidak bisa dihapus Ini ada juga yang mengirimkan Aku pengguna WAGB Kalau sekedar anti-delete itu Fitur biasa sih Fitur WAGB Lebih dari itu Kualitas gambar yang dikirim bisa high Video tidak perlu dipotong Bisa kirim chat berulang tanpa batasan Ngirim gambar tidak pakai dokumen Ambilan dokumen Dijamin kualitas tetap baik Tidak pecah atau buram Nanti saya jelaskan fiturnya di website resminya WAGB Ini ada salah satu pengguna WAGB Ini ada juga yang memposting yaitu nyebelin memang yang pada pakai WAGB Pura-pura percaya aja Jadi disini fitur centang birunya Tidak akan jadi biru ketika belum dibalas Ada yang posting juga Cowok lu pakai WAGB fix buaya Mungkin dia kesal dengan seorang Ada berita dari news lombokgrup.com Jangan asal install Ini bahaya WAGB Mengapa bisa berbahaya? Karena WAGB kadang Atau sebuah aplikasi kadang meminta Untuk izin akses perangkat Mulai dari kontak Maupun penyimpanan foto, video Sehingga para developer itu bisa mengakses semua yang ada di handphone kita Jadi kita perlu berhati-hati ketika mengizinkan akses perangkat Ini ada juga Gue jadi ingat ini jadinya WAGB Freak banget Ada juga Ini teman A ini pakai WAGB Sudah dihapus masih di komen Jadi postingan status kita di whatsapp itu tidak bisa terhapus Atau masih bisa dibaca oleh pengguna WAGB Dan itu saja sih kelukasan seputar pengguna WAGB Ada juga ini Mengirimkan meme Atau bahan candaan Yaitu ini WA biasa Dan ini WAGB Untuk WA biasa WA orang normal WAGB Biasanya penggunanya orang alay Bocil Fakboi Fakkel Orang beberan Orang lemah Ya begitulah Saya akan menuju ke website resminya Ini merupakan whatsapp GB pro Seperti ini tampilannya Mirip dengan whatsapp Namun pasti ada perbedaannya Dan ukurannya 49 MB Cukup kecil sih Di update pada 25 November Versi ke-14 Ini pertanyaan yang sering tanyakan yaitu GB whatsapp pro Apa itu GB whatsapp Apa itu GB whatsapp pro Mengapa GB whatsapp pro GB whatsapp pro vs whatsapp biasa Fiturnya apa saja Unduh GB whatsapp pro apk Dan screenshot Jadi whatsapp Jadi whatsapp itu Merupakan Modifikasi Jadi dengan peningkatan penggunaan internet Kompilitas sosial antara orang-orang Pengenalnya pada tahun 2009 Membuat sukses Sangat besar Jadi Panggilannya bisa 30 menit Dan akan menggunakan Hanya 5,5 MB internet Jadi lebih irit data Ada juga fitur Panggilan video Jadi GB whatsapp adalah versi Whatsapp yang terbarui Tetapi tidak resmi Yang memiliki lebih banyak fitur Dibandingkan dengan Whatsapp resmi Rata-rata 80% Masyarakat bahkan Tidak mengetahui Keberadaan GB whatsapp Karena pada umumnya Masyarakat mengandalkan Download dari playstore Atau IOS Sehingga mereka Bahkan tidak mengetahui Bahwa hal tersebut ada Kelebihan dari playstore ini Tentu saja sudah terhindar Dari virus ya Jadi tidak bisa sembarang Kita upload Di playstore Dan apa itu GB whatsapp pro Sar langsung tidak Untuk memungkinkan Dua pengguna ponsel Di ponsel yang sama Jadi bisa lebih dari Satu akun Whatsapp Jadi bisa langsung Switch akun Seperti di Instagram ya Dan ada fitur lain Yaitu tema Brolan Tanda baca Tersembunyi Kunci aplikasi Fungsionalitas Fungsi pengguna Dan masih banyak lagi Dari mengapa Kita memilih Whatsapp GB pro Whatsapp GB pro Meruangkan versi mode Dari aplikasi Whatsapp messenger Yang populer Untuk menambahkan Banyak fitur Ke aplikasi Whatsapp resmi Termasuk mode DND bawaan Gaya font custom Balasan otomatis Menggunakan Satu seorang lain Menyembunyikan Online anda Tema tampak akhir Anti dicabur Dan banyak lagi Ini perbandingan Whatsapp pro Whatsapp GB pro Dengan Whatsapp biasa Ada fitur DND mode Call disable Ini lebih penting lagi Kadang kita Mengirimkan gambar Atau video itu Maksimal 100 MB Dan disini Bisa sampai Hampir 1 GB Dan ada Forwarding limit Unlimited chat Biasanya sih Diteruskan Maksimal 5 chat Kalau di Whatsapp biasa Ada auto message Book message Stamp Online status Custom font Anti-dialage Security lock Icon change Mungkin ini bisa Lebih menggantikan Dengan Icon yang lainnya Sehingga kita Tidak menyadari Bahwa itu Aplikasi Whatsapp GB Fiturnya ada Privacy option Jadi Tentu saja Ada fitur tambahan Yang tidak ada Di aplikasi resmi Ini Itu untuk menyembunyikan Menyembunyikan atau menampilkan Status online Anda Menyembunyikan atau menampilkan Centang biru Menyembunyikan Menampilkan centang ganda Status mengetik Dan lain-lainnya Ini biasanya Ini biasanya sangat Privacy sekali Terkadang ada yang mematikan Dan ada ABP lock Jadi ketika kita Akan mengakses Whatsapp itu Akan diminta Pin Pola Pata sandi Atau sidik jari Jadi lebih aman Untuk Temanya Temanya Bisa diganti-ganti Di sini Ada auto Replay Fitur balasan Otomatis Ini juga ada Di aplikasi Whatsauto Mungkin Bisa mencoba Whatsauto Ada di ND mode Fungsinya Untuk Menaktifkan Koneksi internet Hanya untuk Whatsapp GB Pro Jadi Internet yang lainnya Dimatikan Oh Yang dimatikan Hanya Koneksi internet Di Whatsapp GB Pro Jadi nanti Kelihatan Kalau sedang offline Dan kita masih bisa Mengakses Aplikasi yang lain-lainnya Ada fitur broadcast Yaitu bisa mengirimkan Pesan teks Ke grup Lainnya Ada filter message Ada anti-revolk Ada download status Ada send maximum Pictures Jadi bisa mengirim Lebih dari 90 gambar Sekaligus Video clip Bisa 50 MB Audi 100 MB Kekontak Anda Ini kelebihannya Si Wasabi S Biasanya di Compress Dan Ada maksimal Megabitenya Ada high image quality Jadi bisa mengirimkan Gambar dengan resolusi tinggi Tanpa ada Cropping Atau Panduran kualitas Ada hide Your status scene Ini kelebihannya Ada anti-band No restriction Fully load feature No lag Atau cards Dan updated Itu saja yang ingin saya sampaikan Seputar Whatsapp GB Apabila ada pertanyaan Atau yang ingin didiskusikan Atau ada pengalaman Ketika menggunakan Whatsapp GB ini Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton